Keputusan pada terdakwa Basuki Cahayapurnama, Jaksa Agung Emperor Setio tegaskan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun pada hakim dalam mengambil keputusan. Ahok difonis dua tahun penjara berdasar bukti dan saksi yang ada. Tidak ada tekanan-tekanan itu ya. Jaksa sepenuhnya mengacu pada faktor dan bukti yang ada. Beda pendapat dengan hakim ya itu biasa bisa terjadi dan itu jarang, sering terjadi. Nah disini ada mekanisme yang bisa dilakukan ya. Ketika katakanlah disini kan saya dengar terdakwanya banding. Jaksa pun tentunya sesuai standar pransip prosedur yang ada ya akan mengajukan wabuk banding juga. Disambilnya pertimbangan lain yang tentunya perlu juga nanti jari bahan kajian. Sebelumnya sejumlah politisi menuding hakim berada di bawah tekanan saat memutuskan fonis untuk Ahok. Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, meminta warga tidak asal berbicara dalam orasi. Ia menilai warga boleh protes asal masih dalam batas wajar. Selain itu sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, unjuk rasa dibatasi hanya sampai pukul 6 sore. Delviana Azri, Anggi Ramadan, Francisca Anis, melaporkan untuk NET.